Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beragam potensi jenis usaha dan asal daerah jajaran pengurus dan anggotanya, sehingga menguatkan semangat persatuan untuk maju bersama. Dengan bersinergi dan berkolaborasi bersama pemerintah daerah serta stakeholder lainnya sodara, IWAPI berkomitmen mewujudkan wanita pengusaha maju bersama para pelaku UMKM. Sebagai wadah para wanita pengusaha di daerah istimewa Yogyakarta, Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita Pengusaha D.I.E. memiliki peran dalam membagikan doa juang kemapanan dan kesejahteraan kaum wanita di bumi Mataram ini. Keragaman jenis usaha dan asal-usul daerah pengurus maupun anggotanya menjadi kekuatan pendukung dalam upaya pengembangan usaha. Ketua DPC IWAPI Bantul, Erwin Winyati menyampaikan hal itu pada syawalan IWAPI D.I.E. tahun 2024 di Bantul. Menurutnya, kebersamaan dalam keragaman budaya menjadi tema penting untuk menyatukan perbedaan ragam budaya di IWAPI dan menguatkan kebersamaan dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. IWAPI optimis, di masa pemerintahan baru, pimpinan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2024 tetap eksis dan bersinergi membangkitkan ekonomi di daerah bersama para pelaku UMK yang binaannya. Sinergi, kolaborasi yang tetap harmonis, yang luar biasa kepada pemerintah, siapapun yang akan menjadi pemimpin di kepemerintahan, kami IWAPI selalu komitmen dan selama ini yang kita kerjakan memang sudah banyak kolaborasi, kerjasama yang luar biasa. Kedepannya, kami akan terus menjadi mitra pemerintah yang harmonis dan sejati. IWAPI DI berkomitmen terus melakukan upaya pembinaan kepada para pelaku UMKM di DI dengan berbagai program pembinaan. Kita mengoptimalkan zakat, kebahasannya zakat produktif, itu dari seluruh teman-teman anggota mengurus baik BPC maupun BPD, itu kita mengumpulkan jadi satu, kemudian kita selalukan ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Potensi keragaman budaya di IWAPI ditunjukkan dalam parade busana adat dan kuliner Nusantara. Parade kuliner khas berbagai daerah di Indonesia merupakan hasil kreasi anggota IWAPI yang bisa menjadi contoh produk untuk dikembangkan menjadi produk usaha kuliner. Selain zakat produktif, program pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku UMKM di daerah terus dilakukan, terutama menyasar pada kalangan perempuan dan ibu rumah tangga. Bagi UMKM yang membutuhkan pendampingan dan ingin maju, IWAPI DI mengajak pelaku UMKM untuk bergabung dengan IWAPI, sebab di IWAPI juga ada program pembinaan untuk pengusaha pabula. Demikian Margo Laras, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Bantul.